Halo assalamualaikum sugeng rawoh di eloker channel apa kabar sahabat eloker semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya amin kali ini kita akan mengunjungi sebuah restoran yang baru saja dibuka dan sangat instagramable tentunya Resto ini berkonsep seperti di Santorini yang ada di Yunani namanya yaitu Cunda Resto Resto ini beralamatkan di Santan, Kalongan, RT08, RW29, Maguoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Resto ini buka dari pukul 11 siang hingga pukul 11 malam untuk masuk ke restoran ini tidak ada tiket masuknya ya jadi cuma membayar parkir aja nih parkir motor 2000 dan untuk parkir mobilnya 5000 untuk tempat parkirnya sendiri cukup lumayan luas tapi kalau kita sarankan lebih baik sahabat eloker buat reservasi dulu kalau kesini karena tempat duduknya itu terbatas jadi tidak begitu luas ya untuk restorannya hai sahabat eloker sekarang aku lagi ada di Cunda Resto dan Cunda Resto ini lokasinya di tengah kota jadi kalau sahabat eloker tinggal di Yogyakarta itu deket banget sama Transmart nah Transmartnya cuma di sebelah sana jadi ini cuma seberangnya gitu dan suasananya disini tuh kayak ala-ala di Santorini cuman kalau sahabat eloker pas dateng kesini lebih baik malem sih karena kita kesini sekarang udah jam 4 lebih 15 menit dan ini posisinya kita dapat tempat yang di outdoor dan ini tuh lumayan sedikit panas jadi kalau sahabat eloker kesini mendingan kalau siang-siang atau suruh seri jam segini yang indoor aja cuman pas kebetulan kita indoornya pas penuh jadi aku dapatnya yang di luar jadi kayak gini ah lumayan panas tapi instagramable sih sahabat eloker jadi sahabat eloker kalau mau upload-upload instagram biar kayak di luar negeri di Santorini nah ini cocok nih buat sahabat eloker yang suka foto-foto dan ini dia untuk menu-menunya untuk harga makanannya mungkin lumayan price-free ya cuman ya itu relatif ya sahabat eloker kalau disini menu-menunya untuk minumannya mulai dari sekitar 25 ribu ke atas dan untuk makanannya juga rata-rata 40-50 ribu ke atas gitu nah ini untuk menunya jika sahabat eloker mau cek harga atau cek menu makanannya dulu cocok gak nih sama lidah sahabat eloker nah ini bisa di pause dulu bisa dicek mau pesen makan apa nanti kalau disana dan untuk harganya juga bisa dicek disini dan untuk harga yang ada di menu ini ini tuh belum termasuk pajak dan servis ya sahabat ini yang cappuccino nya tadi aku pesennya cappuccino sama yang satunya lagi leci tea ya Hai ceweknya lucu ya guys tuh ada leci nya tapi leci nya ditaruh diatas ini nih nggak ngerti lagi coba dicapain dulu ya Tapi seger Oke Kita tadi pesan chicken mushroom Dan ini tuh Chickennya dibikinnya Gede-gede gitu Terus ditempel di atasnya Terus ada Saos gitu Sama ada jamurnya Terus ada kejunya Kita icipin ya Jadi ayam tuh Ayamnya tuh bikin Gede-gede gitu loh Jadi dipotong gede-gede Terus ditumpuk di atasnya gitu Untuk pizzanya ini jenis pizza Yang Italian gitu Jadi yang tipis Bagaimana sih Cukup enak Rasanya enak Saat makan Makan dulu ya Dan ini suasana sorenya Jadi untuk Cunda Cafe ini Semakin sore Atau semakin malam Akan semakin ramai Desain bangunan Cunda Cafe ini Didominasi dengan Warna putih dan biru Jadi seperti Miniatur Santorini Yang ada di Yunani Hanya saja Karena lokasinya Yang ada di Yogyakarta Tetap seperti Ada di Indonesia Karena Kita lihat Sampingnya itu Viewnya Selain sungai Dan juga Banyak anak kecil Yang bermain Sore-sore hari Jadi makin meriah Jadi seperti Santorini Dengan kearifan lokal Di Cunda Cafe ini Nanti sahabat E-Locker Akan menemukan Banyak tangga Dengan warna Abu-abu dan putih Dan disini Sahabat E-Locker Banyak sekali Menemukan Spot-spot foto Jadi walaupun Lokasinya Tempatnya kecil Tapi fasilitas Juga lengkap Dan fasilitasnya Disini ada Kamar mandi Mushola Dan tempat budu juga Dan ini Bagian indoornya Untuk bagian indoor Kembali lagi Dengan warna Putih dan biru Jadi ada Sofa Dan di indoor tersebut Sudah ada AC-nya Dan karena kita penasaran Ada apa lagi Di Cunda ini Kita naik terus Jadi ada tangga Kita ikutin tangga Dan kita yang paling atas Untuk yang bangunan atas sendiri Ini sepertinya digunakan Untuk kantor ya Jadi memang Tidak ada spot Atau tempat duduk Untuk tamu Nah disini Tapi sahabat Elokor Bisa lihat Pemandangannya Pemandangan kota Jogja Dan juga ada sunset Jadi kebetulan Pas kita kesini Itu sore-sore Jadi kita bisa lihat Sunset juga Dari atas Dan dari atas sini Kita juga bisa lihat Bangunan restoran ini Jadi terdiri dari Tiga lantai Lantai yang paling atas itu Untuk kantor Sepertinya Karena tidak digunakan Oleh tamu ya Lalu yang di bawah Itu sudah ada Meja kursi Untuk bagian outdoornya Karena restoran ini Masih cukup baru Yaitu Buka di akhir Maret Tahun 2022 Jadi Untuk cafe ini Selalu rame Terutama Jika menjelang malam Jadi Sahabat Elokor Kalau mau kasih ini Lebih baik Reservasi dulu Bisa langsung Chat Ke Cunda.Risto Instagramnya Atau Bisa WA langsung Ke nomernya Yaitu Di 0823 3411 1544 Jadi Seperti inilah Suasana Di Cunda Cafe Di malam hari Dan Demikian Review Kali ini Dan semoga Dengan adanya Video ini Bisa bermanfaat Buat sahabat-sahabat Elokor Yang mau Cari tempat Nongkrong Atau Tempat recommended Di Jogja Dan terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye Bye Sahabat Elokor Assalamualaikum Bye 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 Terima kasih telah menonton!